Sebagai daerah pesisir, Pangandaran menjadi salah satu tempat wisata yang digemari oleh masyarakat domestik. Kali ini, aku berada di Pantai Madasari di Sama Sawah, Cimerak. Selain keindahan pantai, disini juga memiliki kekayaan hasil laut yang luar biasa, yang banyak menghasilkan olahan macam panganan. Tidak hanya ikan yang menjadi primadona di sini. Undur-undur laut pun biasa dijadikan olahan makanan, walaupun tidak se-exis di pasaran. Nah, ini langsung diket nih, langsung diket. Undur-undur laut, atau biasa disebut yuyutuk oleh warga setempat, biasa bersembunyi di balik pasir untuk melindungi diri dari musuhnya. Di daerah asal Kujuk Jakarta, undur-undur laut dicari dengan cara diseser dengan jaring. Ternyata, lain daerah lain lagi cara mencari yuyutuk. Di sini, yuyutuk dicari dengan cara dipancing dengan ikan yang diikat di kayu. Kayu yang sudah terikat dengan senar, diberi ikan laut jenis apa saja yang fungsinya sebagai umpan. Ukuran ikan pun disesuaikan. Kayu-kayu ini haruslah ditancapkan di pesisir pantai yang terkena ombak. Biasanya, masyarakat di sekitar sini akan mencari yuyutuk pada saat laut sedang pasang seperti sekarang. Pukupan yang sudah dimakan yuyutuk akan segera tenggelam ke dalam pasir. Yuyutuk memanglah gemar bersembunyi di balik pasir. Karena itu, untuk mendapatkan yuyutuk, haruslah mencari di dalam pasir seperti ini. Kali ini, yuyutuk yang aku dapatkan akan kubuat menjadi kuda pankas Jawa Barat, yaitu kue moji. Pertama-tama, tepung disangkai terlebih dahulu selama beberapa menit. Sementara itu, teh ina membuat bumbu untuk memasak yuyutuk. Jika biasanya kue moji terasa manis, kali ini moji akan diinovasi dengan rasa pedas manis. Bahan yang dibutuhkan cukuplah sederhana, yaitu bawang merah, bawang putih, dan juga cabai. Semua bumbu dapur ini dihaluskan dengan garam hingga tercampur merata. Teh, ini yuyutuknya teh? Langsung dijuci, terus langsung dipotong-potong aja. Oh, iya, iya. Langkah pertama mengolah yuyutuk adalah dengan melepaskan cangkangnya. Tekstur cangkangnya keras sehingga tidak dapat dikonsumsi. Walaupun belum marah dijual di pasaran, yuyutuk rupanya eksis dikonsumsi oleh masyarakat pesisir. Biasanya, yuyutuk ini dijadikan sebagai campuran rebaya. Juga kadang ditumis pedas manis saja. Sementara itu, Bu Atim sudah siap untuk mengadon kulit luar moci. Tepung yang sudah disangrai tadi dicampur dengan gula hingga merata. Agar rasanya lebih manis, adonan ditambah dengan susu kental manis. Semua bahan ini diadon hingga lengket. Sebelum dijadikan isian, yuyutuk ditumis terlebih dahulu. Tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menumis yuyutuk. Asalkan warnanya sudah berubah menjadi oranye, yuyutuk siap untuk diangkat. Hmm, aroma masakan sudah mulai tercium. Agar tampilan moci lebih menarik, adonan diberi warna terlebih dahulu. Warna-warna pastel seperti ini, pasti akan mengundang selera makan anak-anak nantinya. Nah, sekarang saatnya untuk membungkus yuyutuk dengan kulit moci. Jangan lupa, lumuri tangan dengan tepung agar adonan tidak lengket di tangan. Selesai sudah. Moci yuyutuk siap untuk disantap. Warna moci yang beragam membuatku ingin segera mencicipinya. Tekstur kulitnya terasa kenyal, kontras dengan tekstur renyah dari yuyutuk. Namun begitu, cita rasa manis dari kulit pun kontras dengan pedas manis dari yuyutuk. Moci masih eksis sebagai salah satu oleh-oleh khas Jawa Barat. Dengan tambahan yuyutuk, semoga moci semakin eksis dengan beragam varian rasanya. Terima kasih telah menonton!